Halo teman-teman semuanya, kembali di Youtube channel gue Hari ini kita akan nulik semua pekerjaan atau aktivitas yang sedang dilakukan di kota Cimahi Seperti apa keseruannya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya tau update-update video terbaru dari Youtube channel gue ya Ya sudah lah, kita coba lihat-lihat seperti apa di dalam sana Mari kita ikuti perjalanan kegiatan hari ini, let's go! Banyak teman-teman floating dari Blats Gimana rancang hari ini? Alhamdulillah Berikutnya dari Speedlite Darkside Bagaimana penjualan hari ini? Alhamdulillah, lumayan lancar Alhamdulillah, lumayan lancar Buy one, get one free wife Wah, beli satu, dapet satu istri Lumah ya Baiklah, dari harga berapa boleh tau? Speedlite dari harga Rp 200.000 Dispon, penuh harga jadi Rp 120.000 Jadi Rp 150.000, kalau Darkside sama Rp 150.000 juga ya Baiklah, semoga Cimahi hari ini Laris cah ya Terima kasih, sukses selalu Mari kita bergeser ke sebelah Ada kosmik, orang yang ga ada lagi silahat Berikutnya dari Halfrock dan juga Cowboy From Head Ayo Beginilah ya teman-teman saya Bagaimana penjualan hari ini, Pak? Aduh, semakin Menyepi gini nih Menyepi ya? Oh, karena habis hujan kali ya? Iya, hujannya belum berhenti kali ya? Semoga setelah hujan berhenti ya Bagaimana ini? Di samping, beliau mengatakan itu Lihat dong, bagian pembukuan Udah banyak nih kayaknya ya Nih, bonbon Gak boleh Gak boleh Oh, iya, iya, baiklah Semoga hari ini Abis sampai ya Amin Baiklah Terses selalu Hidup, Hidup, Hidup Kita geser ke sebelah Baju saya dari Kroni Ketengah Cipelas Lagi, ini lagi Lagi mau baju Transaksi Transaksi apa aja, Pak? Baju Baju Ada katalog baru Oh, baju ada katalog baru Dengan harga Rp195.000 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 Oh, dari Burger Kill Taa Ya Buat teman-teman di luar sana Yang pengen tau kalau isinya Burger Kill Burger Kill langsung ke Kroni Borong sekali juga Sip, sip Itu dia Terima kasih Sampai-sampai 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 Banyak-banyak Tambah ya Aduh Anak masa kini Millenial ya Sepatu harus baru Sting! Dari harga berapa? Dari harga Rp315.000 sampai Rp400.000 Rp315.000 sampai Rp405.000 Oke, ada promo kah? Ada 10% 10% Oke Gak bisa nambah kah? Gampang lah Gampang lah Itu bisa diobrolkan Terima kasih Keser lagi ya Kalau misalnya berkegiatan tuh enaknya begini Dapat baju gratis Ini ada teman-teman Rosemary lagi transaksi banyak banget Lajar Bos Ini ada panas dalang Oleh-oleh Pak, bagaimana hari ini pak? Mantap Mantap ya Walaupun sedikit lesuk karena habis hujan Iya Semoga lancar sampai selesai acara ya Baiklah, kita geser lagi Makin banyak nih orangnya yang sudah datang ya Hai guys Hai Jangan lupa subscribe Apa? Jangan lupa subscribe diari Aisy Coba bilang ke kamera Jangan lupa subscribe Diari Aisy Dapet apa? Dapet Pegangan tangan sama saya Hahaha Aduh Pak Aris, coba dong perkenalkan di kamera sapa-sapa dulu Hai Hai Ini Jeffrey Oke Itu siapa? Bobi Ini Gebek Oke Itu Lukman Ini Hakim Oke, Lukman Hakim pak Baru kali ini 2019, Lukman Hakim berubah wajahnya Hahaha Hanya ada di sini ya Itulah teman-teman Belajar dulu dong Nanti di subscribe Oh Ini harga 250 ribu jadi 100 100 ribu Oke Belajar dulu, cash gak boleh ngutang Oh gak boleh ya Padahal ownernya udah curhat ke saya boleh bayar mundur pak Gak boleh Oh ini gak boleh pak Oh ini gak boleh pak Oh iya iya sadis ya gak boleh bayar mundur Hah Katanya sakit Sakit, kata siapa gue sakit 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 Putut Ini siapa pak Ais Kasih kasih Ais Kasih kasih Ais Hahaha Keceplosan pak Ya Allah Mas ini pak Ini pak Lagi bikin ini pak Biasa pak Oh youtube ya Iya Bapak Siapa ya pak Wah si keren permanen Oke Terus pak Terus pak Belum apa Belum apa Belum apa Belum pisang ya Belum pisang Belum 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 Asli dimana Belum Asli 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 dari Flores Selat Sunda Oh Alhamdulillah Baru kali ini Flores dari Selat Sunda Kato Ayo kita nyawa Hahaha 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 Oke ini adalah pak Andre Gitaris dan Jaruji Hai youtuber pak you all Oh my god Pak cerita sedikit Kamu kalo puasa biasanya Pas mau buka puasa ngapain Aku biasanya berdoa dulu sebelum buka puasa Menikmati tajil yang manis-manis Eh jangan lupa air putih dulu yang banyak Orma Pipis dulu Setelah air putih langsung minum yang makan yang manis-manis Dan minum alkohol Hahaha Begitulah tip dari Bapak Andre ya Ini ada lagi teman saya baru datang juga Bapak Ramdan Hasisnya berkecil Senal tapi senal Senal tapi senal Pak buka tadi pake apa pak? Tank manis Tank manis Terus sama apa lagi? Bola-bola dong Bola-bola dong Bola-bola dong Bola-bola for life ya Itu dia Bola-bola for life selalu ya Terima kasih teman-teman Halo Halo Ini mau cari jodoh juga Kenalin Oh iya bener Ini Salaman dulu kali aja berjodoh Ya Salaman dulu Salaman dulu Ayo Oh ini Ya luar biasa Seniman Seniman murni ayo Seniman murni Dia lebih sering Dia bikin desainnya Cuma sayang dia setelah kanti Hahaha Baiklah Oke nanti aku lanjutkan biar Perangannya dulu dong Kalau berdua kan harus intent Iya Namanya siapa tadi? Babah Nama panjangnya? Babah Babah Liani Babah Leong Babah Leong Itu sebangsa itu pak ya Yang biasanya bareng say Babah Leong Gak boleh Oh iya gak boleh Astagfirullahaladz Babah Jai Diningrat Enten Babah Jai Diningrat Babah Babah Syukro Hahaha Kacau dong Masih keponakan Surakarta juga Jadi Dulu Raja Dulu Raja Dulu Raja Babah Dilan Dulu kan lahirnya di Surakarta Terus sekarang dibuang ke pengendaraan Buat saja dong Ya sudah nanti kita lanjutkan lagi ya Saya melanjutkan Survei CT kembang Ya Itu dia Besar lagi Sebelah ada Ethan Wong Ya iya disenal pak Masa Laris semuanya Alhamdulillah Disenal lagi Insya Allah Baru Oke Baiklah Semoga hari hari ini ya Amin Begitu ya teman-teman Kalau lagi Melaksanakan kegiatan di kota Orang ya Ketemunya sama orang-orang yang rada antik Tuh Ah itu antik Hahaha Jadi yaudahlah kita ketemu sama teman-teman banyak banget nih ya Tapi coba kita tanya-tanya Mereka biasanya kalau menunggu waktu buka puasa ngapain ya Coba kita cek langsung Sampai Dua, tiga, empat, lima, enam Kenapa wanitanya cuma satu Oh ini yang paling dijaga Oh iya bener Wanita harus dijaga ya Betul Kan kamu naik 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 Ya Coba kita tanya sama mereka-mereka ini Ana Gau Masa kini ya Kalau mau menunggu waktu buka puasa Biasanya kalian ngapain Mau main game Main game Kamu Bobo weh Kamu Yow, aku kasih tau Aduh, aku kasih tau Tidak, aku kasih tau Doa berbuka puasa Yow, coba Kalo kita mau kembali, kita mau kembali Kita mau kembali, kita mau kembali Luar biasa Sadaru, coba satu lagi Surat Albaqoroh Panjang, panjang Panjang, ya panjang Oke Niat, niat puasa Niat, niat puasa Kayak gimana? Nah, kesawa Coba kamera, niat puasa Alhamdulillah Ini semuanya dari mana? Si Mahi Leliga aja Baiklah, kalau begitu selamat menikmati acara berikutnya Terima kasih Yow Ternyata anak-anak muda Pintar menghafalkan doa-doa Harus, karena memang Bulan Ramadhan harus bisa niat puasa Dan doa berbuka puasa Coba kita tanyain ini Hai gadis, kalian wanita wanita yang mana? Hai ke kamera dulu dong Hai, hai Salah satu, salah satu Nama kamu siapa? Riva Riva Riva, aku mau nanya Kamu kalau biasanya Buka puasa Menunggu waktu buka puasa, ngapain paling enak? Ngabugurit Ngabuguritnya ngapain? Ngapain Tadarus Subhanallah luar biasa Aku terharu Coba kalau dia selalu tadarus Kita tanya doa Mau makan? Oh, nilai rumah ini semua untuk bahasa Mereka kandungan Alhamdulillah Sudah punya pacar? Enggak Jomblo Udah berapa lama jomblo? Udah setahun Satu tahun? Jomblo apa cicilan rumah ya pak? Satu tahun Jomblo Jomblo, oke baik pak Semoga nanti Lebaran tahun ini kamu udah punya pacaran ya Terima kasih nih pak Ada Ada Ruto Lagi Lalu foto Lalu foto Hah? Foto Kita geser lagi Kita tanya kerumunan Terus Cepetan Mulai Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Abah Andis Sedang apakah beliau Dipojokan sambil main handphone Hahaha Ngapain itu Abah? Boleh di mana? Hah? Kedenggiran Biasanya kan dari kota awal, pertama satu beberapa kota kesini panas terus, lalu sekarang pulang kampung, jadi dingin. Kalau menurut Abah menjaga stamina di saat cuaca seperti ini, tapi harus bekerja gimana Abah? Suasa pula? Yang pasti mah harus jaketan, sekarang sebelum mulai. Jaket dan ban kulit? Bisa dari bahan kulit, bisa dari bahan bagi, bisa dari daging buaya, tempel-tempel. Nah, benar. Apalagi jaket kulit dari manusia seperti wanita. Wah, enggak benar, ya? Sudah, enggak pasti. Enggak nanya. Terus, ada tip lagi, Mas? Jangan. Jadi, kalau cuaca dingin begini, kan banyak orang yang emang sukanya minum air dingin. Air dingin dalam artinya air es, gitu. Jadi, walaupun cuaca dingin, tetap aja dia minumnya air dingin. Nah, sebenarnya, galak juga, buah badan. Jadi, yang bagus itu ya, yang harus yang anget sengat. Oh, gitu. Air kopi, air mineral, tapi anget. Dan menjaga biar enggak masuk angin. Menjaga biar daging letak sangat. Dan dipakai beberapa jahun, jadi enggak enggak. Oke, baiklah. Sukses selalu ya, Abah. Lancang link ya, Abah. Selamat pagi. Semangat. Jadi, teman-teman, memang kalau misalnya lagi puasa, ya godaannya sangatlah banyak. Cuaca panas, aroma makanan, terus orang yang lagi berpasangan, ya apalagi sudah jomblo bertahun-tahun. Itu susah banget untuk tidak punya pasangan. Bukan begitu, Pak? Betul. Nah, betul ya. Jadi, begitulah tadi yang aku sampaikan. Berfaedah. Pak, dari mana, Pak? Dari jarum. Dari jarum ya, Pak? Oh, Alhamdulillah. Puasa lancar, Pak? Alhamdulillah, sampai maghrib. Sama kan? Sampai maghrib ya? Tadi sahur jam berapa? Jambat. Sampai maghrib ya? Ayo. Sampai maghrib ya. Sampai maghrib ya. Udah ada yang bolong belum buat saya? Bolong pas nampil. Bolong pas nampil. Biar beli lancar ya. Terima kasih, Pak. Oh, yang nyetrik-nyetrik dari mana? Eh, AYC ini. Dari mana ini? Presiden Rock and Roll. Presiden Rock and Roll. Pasti pintar nyanyi semua. Oh, iya. Jelas dong. Mana yang pokalis? Pokalis yang mana, Pak? Pokalis yang mana? Pokalis yang mana? Oh, yang mana? Pokalis yang mana? Ini pokalis yang mana? Ini pokalis yang mana? Ini pokalis yang mana? Kita culik dulu. Hei, ini ada pokalis kita ya. Pak, gimana? Ramadhan sudah ada yang bolong? Ada satu kali. Oh, ada satu kali. Jadi apa-apa? Ya, kan harus jujur. Mening jujur. Harus jujur, benar. Jujur aja, oke? Nah, itu dia. Pak, namanya siapa? Pak Kang atau Om atau Kakak atau apa? Namanya dong. Bebas. Bebas. Beb. Om siapa ya? Om Yuno. Om Yuno. Oke, Om Yuno. Katanya teman-teman ini kan anda vokalis ya. Boleh minta suaranya sedikit lagu yang paling di favoriti Om Yuno? Ya, siap. Yang paling melengking aja suaranya. Kasih. 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 Satu. Dua. Tuhan Yang Maha Kuasa. Dekatlah selalu bersamamu. Tuhan Yang Maha Kuasa. Dekatlah selalu bersamamu. Oh, baiklah. Karena ini berbicu principal. Bener. Karena. Dua, sesuatu. Tuhan. Karena kalo bulan Ramadhan, kita harus menyerahkan segala hamacanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 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 Adnan, tete namanya sih? Nur, oke kita tanya dulu Kalo menunggu waktu buka puasa biasanya ngapain? Apa? Nyete lagu, pelan banget pak udah buka belum? Udah ya emang pelan ya Nyete lagu, kalo tete biasanya buka puasa ngapain nih? Mau buka puasa atau belum? Gak bukurit, nah gak bukuritnya ngapain? Jalan-jalan sama pasangan Jadi pasangannya buka sih? Hah? Ohhhh, malu-malu Jadi biasanya mereka kalo menunggu waktu buka puasa adalah gak bukurit dengan jalan-jalan bersama pasangannya Ada yang mau disampaikan sama temen-temen selama bulan puasa harus berapa gimana? Sok, nangga ke kamera Harus kuat pokoknya Harus kuat? Terus, tete mau nambahin apa? Sama Baiklah ya, ngirit sekali, terima kasih Gila yang bos, senyak yuk Ini apa? Makanan dari mana? Tuh, kumubapak Oh, kumubapak Namanya tireng bumbu selada asoy Oh, ada siapa sebenernya disini? Saya lupa malah ngajak ngobrol, ada siapa sebenernya ya pak? Coba sih nih, kenalin dulu, kenalin dulu, ada siapa sebenernya? Saya MB dari Atta Promotion Maboy dari Atta Promotion, jadi yang menyelenggarakan acara ini ya Nah, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya Nah, dari IC Terima kasih tas dulu Terima kasih Cabut lagi Hari ini mau ngulik sedikit mengenai bagaimana cara berbisnis clothing supaya berhasil Karena kebanyakan sekarang anak-anak muda dengan modal yang secukupnya bisa menghasilkan sesuatu yang berguna sekali Dan menghasilkan pundi-pundi dan cuan yang banyak Seperti teman saya sebelah kanan ini Yang punya rimen store, woy Gitu Jadi kita akan ngobrol-ngobrol mengenai ilmu berbisnis clothing atau baju, atau pakaian, atau distro Kita ngobrol di mana enaknya? Di dalam, bener-bener Ngobrol santai Bagaimana caranya berbisnis clothing yang biasanya sudah dilakukan anak-anak muda jaman sekarang Dan buat pemula ini harus gimana awalnya? Yang harus dipikirkan apa dulu? Awalnya dari kemengan mungkin ya Terus Buat di jaring seluas mungkin Di jaring pertemahan Terus bikin sebuah trust, sebuah kepercayaan Karena saya juga awal bikin rimens itu malah tidak mengeluarkan modal sama sekali Oh serius? Serius Oke Iya 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 Jadi dulu awal saya sebelum rimens store tuh sama roadrefor record Sebetul-sebetulan saya bagian distribusi yang masuk-masukin barang roadrefor di Bandung gitu Ke distro-distro yang ada di Bandung Nah terus ada tawaran dan bucok komisai Untuk Terusin si rimens itu Nah akhirnya yaudahlah saya tertarik Karena memang saya sudah punya gigi jaring gitu ya Sama teman-teman distro yang lain Jadi Saya tinggal mintain barang gitu Jadi Isiin lah barangnya ke toko saya Sarang saya ngurus lamer Nah Mereka percaya kepada saya Karena Sebelumnya kita sudah tersenang Terus Sudah ada hubungan baik Dan Pertemahan yang lain Jadi akhirnya mereka Taruh kepercayaan Untuk Taruh barang-barangnya di distro saya Nah akhirnya lumayan Awal Tahun 2007 Harusnya Awal Terus banyak lah Teman-teman yang isi gitu ya Terus saya juga Menurut teman-teman yang Band-band itu sendiri Untuk taruh gitu Dengan sistem persinasi Jadi Saya dulu dapet 20% dari Setiap barang yang ditaruh Alhamdulillah Sampai sekarang Bisa terus Ehm Manju gitu ya Bisa terus Ehm Berat Sama teman-teman yang lain juga Ataupun Dengan Yang ada semua barang disini Kayak Rayetik Terus EPSP EPSP Itu kan salah satu Brand-brand lama juga Gitu yang bisa survive Sampai sekarang Kayak Pak Rumi Ya Ehm Karena Ehm 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 Bertemanlah sebanyak-banyaknya Ya Ehm Ehm Maksudnya Harus Maksudnya Bertemanlah Degang segala macam Golongan ya Jangan membeda-bedakan Bagaimanapun Kita kan ciptaan Tuhan ya Makkuasaya Mak Gitu Jadi awalnya itu 2007 Dari pertemanan ke percayaan Jadilah Ya sebuah Industri yang sekarang saya jalani sampai sekarang Ya 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 iya yang namanya ekonomi next world gitu cuman gimana kita ngerawat si apa ya si pembeli gitu customer tuh bukan hanya jadi jual beli tapi distro free night sendiri tuh banyak difungsikan dari dulu tuh memang buat tempat diskusi buat tempat cari di anak anak kalau ada apa-apa kita bikin cari di distro terus bikin acara dan segala macem ya ide-idenya muncul di distro itu jadi bukan hanya jual beli ya tapi disitu ada sharing kalau mengenai desain sendiri untuk clothing itu gimana? apakah menyesuaikan pasar? apakah menyesuaikan harga? atau bagaimana Kak? kalau untuk yang saya jalani kebetulan saya punya playlistnya di menu gitu ya jadi kayak misalkan saya pegang yang gambarnya itu Morgan, terus ada East Garage, kemangkupan jadi kita lihat dulu liriknya seperti apa terus arah di aplikasikan ke gambar dan dicetak ke baju ke baju, topi, ke celana dan lain-lain yang penting basic dari si Ben yang ini sendiri ngeluarin sebuah lagu terus diaplikasikan ke sebuah gambar dan ditempelkan ke teaser dan segala macemnya jadi nyambung gitu ya jadi memang yang produk kita keluarkan teh selalu nyambung dengan karakter sebuah band yang kita rilis kalau untuk menjaga maksudnya menjaga eksistensi sebuah brand atau clothing atau distro harus gimana kuncinya? maksudnya supaya tiap tahun itu memang tetap bisa yang pasti produk harus terus ada di jaring juga harus tetap di tingkatkan di tingkatkan terus bisa mungkin kita cari yang baru gitu jadi industri kreatif ini dari clothing itu di kombinasi dengan kerjata sosial juga baiklah luar biasa semoga lancar ini udah udah dapet bocoran dari Kang Okit ya pemilik nyari main store alhamdulillah luar biasa semoga menginspirasi buat saya pemula yang pengen membuat bisnis clothing baiklah kalau begitu terima kasih Kang Okit sukses selalu sampai ketemu di video berikutnya begitu guys jadi kalau membuat sebuah floating itu eksistensi perlu diketahui untuk punya produk membuat sebuah program kegiatan dari distro itu dan dinalah pertemanan sebanyak-banyak kalau bisa pas acara ngundang saya sebagai MC ya mas ya bener ya 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 bener ya pak ya ya siap kan begitu pak betul ini orang-orang yang sangat luar biasa sekali apalagi bapak ini ya tau bapak ini jomblo sudah berapa tahun haaaaaaa haaaaaaa wow 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 dia jomblonya baru sih siapa ya siapa ya oh 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 siksa kubur rumahnya di sana gak di bawah tapi pasangannya di bawah kalau pasangan baut kamu pasangannya mana? enggak enggak ada pasangan saya mas sendiri aja oh yang mana? pasangannya sendiri aja kan gak perlu mikirin pasangan ya pak ya yang penting cuan pasangan pak aku ada bukti apanya 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 hei itu kan belanja buat semuanya pak hahaha tapi kalau mas pompa bukan cari istri tapi cari pacar oh gitu sih udah punya kan ya? pacar yang belum oh iya bener ya kalau berarti? youtuber dari ayusi cariin pacar buat saya ya kriterianya mau yang kayak gimana? biasa aja penting mah baik kaya raya kaya raya juga tidak sombong jangan itu mah permuka banget hahaha tapi yang pasti apa? yang pasti mah ya harus cewek bos harus cewek harus cewek nah itu dia semoga nanti ada yang nyantol sama Mangbok ya gadis-gadis di luar sana lagi mau cari pacar hahaha jangan pak nanti pedopil pak masalah anda kalah sama Mangbok mau cari pacar bapak pasangan pun tidak ada banyak sih cuma gak sombong hehehe hehehe emang bener pak bok? enggak enggak dia sombram hahaha baiklah ya sudah lah kita doakan semoga ini menemukan pasangannya masing-masing ya begitulah karena bulan ramadhan selalu di jabah doanya kalau niap ya begitu ya terima kasih bapak bapak semuanya assalamualaikum waalaikumsalam baiklah itu tadi perjalanan kegiatan gue gue selama beraktifitas jadi buat semuanya yang ada di sana teman-teman subscriber yang belum subscribe youtube channel gue subscribe sekarang juga aktifkan lonceng notifikasinya kalian bisa like, share, dan komen sekarang juga kita tunggu dan sampai ketemu di video berikutnya dan ya